cara memakai multimeter digital disini ada sebuah multimeter digital disebut juga merek VOOG ini masih belum auto ya auto range ini masih manual range disini saya akan dijelaskan cara penggunaannya berdasarkan keterangan-keterangan nilai yang ada di sekelilingnya pertama pada posisi ini multimeter akan mati jika ingin melakukan pengukuran jalur pada handphone baik seri ataupun paralel kita putar posisi switch-nya ke sini yang ada logo buzzer dan logo dioda buzzer ini untuk keterangan pengukuran seri apabila nyambung maka dia akan berbunyi yang logo dioda itu logo pengukuran paralel nah dilihat disini juga ada tombol hold disini ada tombol light kalau kita tekan akan lampunya kenyala lalu apa fungsi tombol hold ini contoh disini saya lakukan pengukuran dan paralel seperti ini lalu tekan tombol hold lalu tekan tombol hold kita lepas lepas lagi tekan tombol hold kita lepas jarumnya maka nilai terakhir sebelum kita tekan tombol hold akan tetap tersimpan di layarnya itu menandakan nilai pengukuran terakhir pada jalur yang kita ukur jika kita tekan lagi maka dia akan kembali ke stand by cara melakukan pengukuran paralel ini disini dicontohkan mengukur jalur speaker lihat tuh nilainya 312 oh kita pindah ke sebelahnya nilainya 312 sama nilainya kenapa bisa sama karena pada jalur speaker jika kita perhatikan disini ada sebuah skema jalur speaker ini adalah komponen speakernya dan ini adalah jalurnya jika kita lihat komponen yang digunakan jumlahnya sama dan nilainya juga sama makanya pas kita ukur paralel pada jalur tersebut nilainya tidak berbeda tetapi jika kita ukur paralel disebelah sini nilainya 312 sedangkan pas diukur disini nilainya anggap saja 100 sekian atau 200 sekian otomatis salah satu jalur pasti ada bermasalah nah yang bermasalah adalah yang nilainya yang lebih kecil kenapa kok bisa jalur ya apa nilai yang lebih kecil yang bermasalah jadi jadi logikanya begini semakin banyak komponen paralel yang terpasang pada satu jalur ini maka nilai hambatannya jika kita ukur paralel akan semakin besar nah contoh tadi jika kita ukur disini nilainya 312 sedangkan disini 200an berarti pada jalur yang nilainya 200an tidak semua komponen paralel itu terbaca mana saja komponen paralel contoh kapasitor dioda kapasitor disini ada kapasitor dioda lagi dan sebuah IC IC ini bisa dibilang komponen paralel karena di dalamnya juga terdapat jalur ground nah pas yang disini tadi nilainya 312 itu berarti dia sudah jalur tersebut sudah masuk ke sampai menuju ke IC ini sementara yang nilainya 200 mungkin saja dia hanya sampai di bagian sini sementara dia tidak masuk ke IC makanya nilainya lebih kecil karena hambatan dalam pada bagian IC tidak terbaca oleh multimeternya jadi itu cara melakukan pengukuran paralel jadi harus tahu logikanya gimana terus sistemnya bagaimana disini saya contohkan lagi mengukur jalur SIM pada multimeter ini pengukuran paralel dan seri dia otomatis apabila nyambung maka dia akan langsung berbunyi biarpun itu dalam pengukuran paralel contoh yang kita ukur disini jalur SIM mulai dari atas ini tuh kita pindahkan tuh nah nah tiba disini tidak ada nilai kenapa bukan meniputus pada jalur SIM ini memang NC nah pas kita pindahkan kesini dia berbunyi nilai hambatannya 0, 0, 2 atau 0, 1 karena jalur ini memang ground jadi apabila dia ketemu langsung dengan ground maka dia akan berbunyi nah kalau pengukuran seri contohnya seperti ini kita ingin mengukur jalur ini nyambungnya kemana aja jadi pengukuran seri itu bebas propnya dibolak balik tidak masalah contoh disini saya taruh disini yang merah disini kita pengen lihat yang ini nyambungnya kemana tinggal diurutkan jika dia ketemu jalur yang sama dia akan berbunyi nah disini kita gak punya skemanya jadi gak bisa diurutkan kemana piginya karena harus buka skema dulu baru tahu kemana dia nyambungnya kalau gak ada skema ya begini nyarinya satu persatu ini ajalah contoh di v-bed aja kemana piginya pasti ada menuju ke bagian belakang tuh bahasanya jalur yang ini ini jalur v-bed tuh karena disini salah satu propnya ditaruh di v-bed dua biji komponen ini adalah jalur v-bed kalau jalur ground gampang tinggal taruh terserah mau yang ini taruh di ground sama aja contoh nyari nilai ground pada sebuah kapasitor jadi cukup kita taruh salah satu di ground disini ada satu buah kapasitor kita pengen tahu mana yang kaki kapasitor yang ground kita coba ukur disini tuh multimeternya hanya jadi menampilkan tuh langsung berbunyi berbunyi nilainya 0,001 kita taruh di sebelahnya dia jadi pengukuran paralel coba kita lakukan dengan cara metode seri yang hitam di ground yang merah di kaki positif kapasitor tadi tuh ini kapasitor yang ini bisa dibilang kinerjanya sudah berkurang kenapa bisa dibilang berkurang karena jika kapasitor itu memang dalam kondisi bagus jika kita ukur secara seri yaitu negatif dengan negatif positif dengan positif dia tidak boleh menampilkan nilai sama sekali contoh kita ukur lagi disini nah ini adalah kaki ground kapasitor ini kaki positif kapasitor tuh tidak menampilkan nilai sama sekali berarti kapasitor ini masih bagus jika ada kapasitor yang bocor maka di multimeter ini akan tertera nilai bila kapasitor itu bocor nilainya berkisar antara 500 atau 600 sampai ke 100 ohm jadi bisa dipastikan kapasitor itu bocor dan bisa mengakibatkan handphone itu boros baterai bisa juga menjadi panas berlebih pada mesin handphonenya lantas bagaimana jika ketemu kapasitor yang short total maka otomatis di kedua kakinya menjadi ground semua contoh disini ada kapasitor kita ukur jalur positif ini jalur negatif jika kapasitor ini short V-bed atau short full maka dua-dua kakinya ini akan menjadi negatif nah jika terjadi seperti ini itu bisa mengakibatkan handphone mati total tidak bisa hidup sama sekali karena ada jalur yang short itu cara melakukan pengukuran seri dan paralel menggunakan multimeter seperti ini sekarang kita jelaskan lagi fungsi yang lain disini ada fungsi ohm mulai dari 200 2000 20k 200k sampai 2000k k itu singkatan dari kilo 200 artinya 200 ohm 2000 2000 ohm atau jika disingkat itu sama dengan 2 kilo 20 kilo sama dengan 20 ribu ohm begitu seterusnya jadi fungsinya untuk apa? untuk mengukur komponen resistor pada elektronika umum pada elektronika handphone ini bisa juga kita gunakan untuk mengukur komponen sebuah resistor yang seperti ini yang hitam hitam ini ini adalah resistor disini kita tidak tahu nilainya jadi cara mengukurnya menggunakan yang tadi untuk nilai ohm ini dan syarat untuk mengukur hambatan resistor pada handphone salah satu kakinya harus diangkat terlebih dahulu baru bisa mendapatkan nilai pastinya karena jika belum diangkat dia masih terhubung dengan resistor yang lain bisa jadi yang kita ukur yang yang ini karena disini nilainya anggap saja 10 kilo sementara dia terhubung dengan resistor yang nilainya satu kilo maka yang akan tampil di multimeter ini adalah satu kilo yang lebih kecil bukan yang lebih besar makanya salah satu kakinya harus diangkat terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai yang akurat lanjut ke sini disini ada simbol simbol volt DC ini adalah simbol volt DC mulai dari bawah ini untuk mengukur nilai tegangan sebesar 200 milivolt ini sebesar 2000 milivolt apa 1 volt sama dengan 1000 milivolt disini 2000 berarti ini adalah 2 volt ini 20 volt 200 volt sekarang kita coba praktekkan langsung mengukur tegangan disini ada kita bikin sebuah power supply untuk sumber tegangannya coba kita set tegangan output di 1 volt itu sekarang kita ukur menggunakan multimeter ini disini ada probe negatif dan probe positif nah tegangan 1 volt sekarang kita sistemnya begini mengukur tegangan nilai yang kita gunakan pada multimeter haruslah haruslah lebih besar dari nilai tegangan yang akan diukur contoh disini kita ingin mengukur tegangan 1 volt disini tidak ada nilai tegangan 1 volt tidak ada 1 volt yang ada ini 2000 milivolt atau 2 volt kita bisa menggunakan ini contoh kita langsung hubungkan merah kita hubungkan ke merah yang hitam kita hubungkan ke hitam lihat nilai yang keluar 1343 kenapa bukan sebesar 1 titik 3 volt karena disini nilainya hitungannya adalah milivolt maka disini tetap nilainya ribuan 1 volt disini tertera sebagai 1000 kalau disini 1,3 volt berarti disini 1300 coba kita gunakan yang nilai 20 barulah dia menjadi 0.00 sekarang kita ukur lagi nilainya jadi 1,37 volt karena kita menggunakan nilai langsung satuan nih 20 volt kita pakai bagaimana jika kita naikkan nilainya jadi 200 maka dia akan jadi 0 1,4 ada depannya sekarang kita coba ukur nilai 11 volt di sini pada power supply ini bedanya terdapat selisih 1 volt untuk nilai di atas 10 volt jadi di power supply ini nilainya 11 di sini menjadi 12 karena ini memakai sistem microcontroller pembagi tegangan sementara di sini sudah memakai chip tersendiri jadi mana yang lebih akurat tentu saja lebih akurat di multimeter ini 12.32 jika kita alihkan ke 200 tuh nilainya jadi 1 angka di belakang koma sementara kalau kita pakai nilai 20 volt 2 angka di belakang koma jadi semoga bisa dipahami kita lanjut ke pengukuran berikutnya di sini ada simbol tegangan AC atau listrik di sini ada 200 dan di sini 500 kenapa kok ada 2 sementara di multimeter lainnya ada 4 nilai tegangan AC atau listrik karena sekarang tegangan listrik yang kita pakai jika itu di perumahan yang jadul itu masih sekitar 110 volt sementara yang terbaru mulai dari tahun berapa ya lupa juga itu sudah 220 volt nah jika tegangan listrik yang diukur 110 volt kita harus memakai yang nilai 200 jika tegangan yang diukur sebesar 220 volt kita harus memakai nilai 500 jangan tegangan 220 kita memakai ke 200 bisa merusak alatnya jadi ambillah nilai yang lebih tinggi daripada tegangan yang diukur diukur